Profesional muda, ingin menjadi leader yang hebat, intinya hanya satu, jangan banyak bacot. Inilah yang akan saya bahas dari buku yang menurut saya sangat menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah buku ini judulnya adalah The Coaching Habit. Ini menarik sekali dan saya ingin menampilkan tiga hal pokok yang menurut saya menjadi bahasan utama dari buku ini. Yaitu pertama pesannya adalah jangan sok jago, kedua adalah sabar, dan ketiga siap dibilang bego. Nah ini kita lihat satu persatu. Maksudnya apa di buku ini? Pertama, jangan sok jago. Mungkin juga Anda sudah jago, tapi tahan. Karena orang paling suka bicara tentang dirinya. Mungkin anak buah Anda atau siapapun yang Anda sedang hadapi. Dan yang ketiga, Anda tentu ingin mengembangkan orang lain. Mungkin staff Anda atau siapapun yang bekerja dengan Anda. Kemudian yang kedua, ini adalah ciri seorang leader yang hebat. Dia harus sabar. Nah sabar ini, menurut dia, menurut penulis buku ini, kita harus pandai mengikuti iramanya bukan irama kita. Jadi ini penting. Kita jangan sok tahu, jangan menekan seolah-olah maunya cepat. Seolah-olah kita sibuk. Tapi ternyata sebetulnya dia nggak siap dan dia tertekan. Kemudian yang kedua, kita harus pandai menyimak. Menyimak dengan rasa ingin tahu yang sangat kuat. Curiosity. Nah ini curiosity ini harus kita bangun dan harus tulus, otentik. Jangan dibuat-buat. Jangan pura-pura menatap, tapi pikiran kemana-mana. Kemudian yang ketiga, jangan interupsi saat jeda. Nah ini juga ada orang yang perlu mikir ya. Mungkin dua detik, tiga detik, biarkan saja. Bahkan sampai enam detik, jangan pernah memberikan pertanyaan tambahan. Biarlah pikirannya bekerja dengan sendiri. Kemudian yang ketiga, takeaway-nya adalah siap dibilang beko. Maksudnya apa sih? Maksudnya kita hanya banyak bertanya. Jadi seorang leader kalau banyak bertanya, nanti nggak memberi arahan dong salah besar. Justru di dalam buku ini dibahas. Jadi jangan takut kalau kita dibilang tanya mulu kapan memberikan jawaban gitu ya. Justru di sini kuncinya. Kita harus banyak bertanya dan di dalam buku ini dikupas habis dengan tujuh pertanyaan magic ya. Magic atau miracle question. Nah silahkan baca sendiri bukunya. Tujuh pertanyaan itu apa saja. Tidak ada satupun yang sulit. Semuanya kita semua bisa melakukannya. Hanya saja seringkali kita tidak sabar. Nah tema sentral yang ingin dibangun oleh penulis buku ini adalah coaching for development. Jadi coaching untuk pengembangan orang. Bukan coaching untuk performance. Karena dia bilang kalau developmentnya udah bagus, performance itu tinggal ngikut aja. Jadi kita harus memiliki mindset bahwa kita memiliki coaching habit itu untuk develop orang lain. Sehingga apa? Ujung-ujungnya kita asik bisa mendapatkan pekerjaan kita dilakukan dengan benar. Artinya pekerjaan unit kita dan juga kita bisa melatih leader baru. Singkat kata, selamat membaca. Pasti menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.